Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mata Kuliah Perancangan Kapal 1 Ini adalah bagian dari penjelasan untuk mata kuliah ini Di mana nantinya akan ada banyak sekali video penjelasan Ataupun tutorial untuk proses penggambaran pada mata kuliah ini Pada mata kuliah perancangan kapal 1 Kita akan membuat gambar kapal yaitu line spline menggunakan maksuf Jadi maksuf kita gunakan untuk membantu kita dalam proses penggambaran line spline Nah sebelum menggunakan maksuf Kita harus pahami dulu salah satunya adalah tentang koordinat sistem yang ada pada maksuf Di mana untuk mengedit badan kapal atau hal pada maksuf Kita akan mengedit kontrol poin yang ada pada maksuf Di mana setiap satu kontrol poin pada maksuf itu ada nilai koordinat sistemnya Nah setiap satu kontrol poin yang ada pada maksuf itu terdiri dari nilai longitudinal position Offset dan height atau istilahnya x, y, dan z Nah ketiga nilai ini bisa bernilai positif ataupun negatif tergantung di mana letak titik 0 point Maka pertama yang harus kita pahami adalah Kita harus tahu di mana letak titik 0 point pada maksuf Yang pertama tentang longitudinal position atau letak titik 0 point secara memanjang Nilai longitudinal position atau long post pada setiap kontrol poin yang ada pada maksuf Akan bernilai positif jika posisinya berada di depan atau berada di forward dari 0 point Sedangkan longitudinal position atau long post ini akan bernilai negatif jika posisinya berada di belakang 0 point Atau di area after Kemudian yang kedua tentang nilai height Nilai height akan bernilai positif jika berada di atas dari kontrol poin Sedangkan height ini akan bernilai negatif jika berada di bawah 0 point Dan yang terakhir yang ketiga adalah nilai offset atau setengah lebar kapal Nilai offset ini akan bernilai positif jika berada di sebelah kanan atau pada sisi starboard kapal Sedangkan akan bernilai negatif jika berada pada sisi kiri atau sisi port side dari kapal Tapi biasanya untuk nilai offset tidak ada nilai negatif Karena hampir semua kontrol poin itu berada pada sisi kanan atau sisi starboard dari kapal Untuk memahami kontrol poin ini lebih dalam Saya akan berikan contoh Di sini saya punya sebuah surface Kita lihat saya punya surface seperti ini Dimana secara memanjang Secara memanjang ya terdiri dari beberapa kontrol poin Kalau kita lihat di sini Ada 1, 2, dan 3 Nah ini pada profil Sedangkan pada body plane kita bisa lihat Pada sisi putih ya Di sini ada 1, 2, dan 3 Nah pada setiap satu kontrol poin ini Misalnya saya blok yang ini ya Pada posisi kiri atas Maka di sini akan muncul nilai long post, offset, dan height Nah ketika nilai ini Positif atau negatifnya tergantung di mana letak titik 0 poin Nah contohnya pada surface ini 0 poinnya terletak Ya pada sisi atas ya Sisi atas, di tengah, dan di atas Dimana sedangkan dimana lebar dari surface ini Kalau kita lihat di sini Size surface, nah kita lihat Panjang keseluruhan dari surface ini adalah 20 meter Kemudian lebarnya 10, dan tingginya adalah 5 Sedangkan letak titik 0 poin berada di tengah ya Maka kontrol poin yang ada di depan ini akan bernilai positif 10 Panjang keseluruhan dari surface ini adalah 20 Maka 0 poinnya yang berada di depan bernilai 10 Karena 0 poinnya berada di tengah sini Letak titik 0 poin ini bisa kita ubah Nah misalnya kita pindahkan ke bagian sini misalnya Nah itu untuk mengubahnya kita bisa Mengedit pada bagian data Kemudian kita pilih frame of reference Di sini 0 poinnya ada di atas Kita akan ubah ke bagian bawah, ke baseline Kita pilih baseline, find base Kemudian kita akan pindahkan ke sisi sini Ke sisi after, set to dwl 0 poinnya berada di sini Fpnya kita ubah dulu ke bagian depannya Kita klik di sini, kemudian set to dwl Nah di sini 0 poinnya berubah ke depan Kita kembalikan ke ap Saya pilih ini Maka tadi 0 poinnya berada di sisi ap Oke Nah sekarang kita punya 0 poin yang baru Atau posisi 0 poin yang baru ada di belakangnya Maka nilai control poinnya akan menyesuaikan tergantung dari 0 poin Contoh, pada control poin area ini Area ap Maka longitudinal positionnya akan bernilai 0 Karena berada di 0 poin Sedangkan offset height ini tidak ada nilainya Karena kita memblok semua control poin Tapi jika hanya salah satu control poin Maka nanti nilai offsetnya akan ada ya Control poin yang di sini Long postnya 0 karena berada di 0 poin Offsetnya bernilai 5 Nah control poin ini kalau kita lihat pada body plane Adalah control poin yang ini ya Nah dari sisi center line adalah 5 meter Dimana tadi lebar keseluruhan dari surface ini adalah 10 Maka setengah lebarnya adalah 5 Maka offsetnya bernilai 5 Dan kemudian height Karena posisi 0 poinnya ada di bawah Maka tingginya ke atas bernilai 5 meter Selanjutnya untuk mengedit control poin ini ada 2 cara Kita bisa mengedit secara keseluruhan Atau kita bisa mengedit satu per satu dari control poin Nah kalau kita ingin mengedit keseluruhan Kita bisa mengaktifkan surf net Kemudian kita bisa block Kemudian kita bisa geser sekaligus Tapi jika surf netnya kita matikan Kita hanya bisa mengedit control poin itu satu per satu secara memanjang Nah kita lihat di sisi putih Ini adalah control poin bagian belakang ini ya Dan ini untuk control poin bagian tengah Sedangkan ini untuk control poin bagian depan Nah untuk mengedit control poin itu bisa dengan 2 cara Yang pertama kita bisa geser control poinnya Atau dengan cara kita merubah nilai control poin yang ada di sini Nah misalnya Ini akan saya ubah offsetnya ya Kita akan ubah offsetnya supaya dia lebih ke samping Kalau offsetnya awalnya 4 meter kita ubah menjadi 5 misalnya Maka dia akan bergeser ke sini Nah kalau kita akan mengedit keseluruhan Keseluruhan dari control poin Kita bisa mengaktifkan surf net Seperti ini Kemudian kita block sekaligus Nah jika 3 control poin ini Nilai offsetnya atau heightnya Ataupun long postnya berbeda Maka ini akan kosong Nah kita bisa samakan ketiga control poin ini Kita bisa samakan nilainya ya Contohnya nilai offsetnya Kita samakan menjadi 5 Maka semua control poin akan bergeser ke posisi offset 5 meter Begitu juga dengan nilai height Ketika control poin ini kita block Maka nilai heightnya kosong ya Karena ketinggiannya berbeda untuk setiap control poin Nah bisa kita samakan ketiga control poin ini Dengan cara heightnya kita isi dengan nilai misalnya 0 Maka semua control poin ini akan berada di bawah Begitu ya Nah mungkin itu saja penjelasan tentang control poin pada video ini Nah selanjutnya nanti kita akan bahas tentang Proses penggambaran awal Yaitu membuat bentuk umum dari sebuah kapal Sebelum kita menggambar pada maksudnya Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb